Intro Assalamualaikum Wr. Wb Di konten kali ini saya akan menjelaskan bagaimana budidaya lumut terbaru dan terfektif Karena apa? Lumut ini adalah pakan alternatif yang sangat baik yang paling disukai oleh ikan nila sobat ya Ikan air tawar nila terutama termasuk sebenarnya ikan gurami juga suka sobat Nah supaya mengurangi tingkat pengeluaran kita terhadap pakan Maka perlu ini dilakukan sobat ya Agar kita tidak terlalu banyak pengeluaran seperti memberikan pakan buatan Bagaimana caranya? Ini sobat lumut yang saya pegang ini Saya akan bercerita di video kali ini Jadi jangan kemana-mana Bagi yang melihat konten baru ini Bantu subscribe ya Nah sobat seperti yang sobat lihat ini ya Jadi lumut ini selain juga berfungsi sebagai tempat hidupnya ya Buraya atau ikan kecil Juga untuk pakan sobat Lihat sobat bagaimana lumut itu cepat habis dimakan sobat oleh ikan-ikan nila besar Ini juga akan mempercepat pertumbuhannya sobat ya Nah yang menarik sobat Jadi lumut ini saya ceritakan disini Sebenarnya cara budidayanya atau cara pembesarannya itu Saya tinggal mengambil atau mencari lumut yang ada di sawah sobat ya Jadi saya ambil segenggam gini itu sekecil sebenarnya sobat Kemudian saya taruh dua itu di medan atau suatu area kotak ya Seperti kolam beton terutama sobat ya Dan ada pencahayaan dari mataharinya Saya biarkan itu sobat ya Ternyata satu minggu itu dia berkembang sobat Nah berkembangnya ini Kemudian dia bertambah ya Bertambah sehingga dia mulai tumbuh kanan-kiri daripada kolam ini Perhatikan sobat itu juga lumut semua sobat ya Jadi seperti halnya dia sudah menyebar ya Dan ini enaknya sobat ya Jadi saya bisa ngambil gitu loh Jadi kalau sudah tidak dapatkan saya pakai lumut ini Kemudian saya lempar kasih ke ikan nila saya sobat ya Sementara yang kecil-kecil ini juga bisa untuk pertumbuhan buraya atau ikan kecil itu sobat Bisa perhatikan ada yang putih-putih itu yang banyak Nah itu adalah ikan anakan ikan nila yang masih kecil Saya pisah ya Supaya dia juga terbiasa dengan lumut Dan dia menyukai sobat Karena menjadi ekosistem tempat kehidupannya Nah ini sobat ya Lumut ini juga Awal mulnya seperti ini Jadi memang agak kasar ini lumut yang saya ambil dari sawah awalnya Kemudian ketika saya taruh ya Kemudian dia berkembang sobat ya Jadi lumut ini berkembang dan dia menjalar Tumbuh ya dengan media beton ya Posisi lembab dan ada penyilaran matahari sobat Karena tanaman kita pasti butuh matahari Jadi lumut itu akan tumbuh di daerah-daerah yang terkena matahari Sobat seperti halnya tanaman lainnya ya Jadi kalau tidak ada matahari Tidak bisa terjadi proses Fotosintesis atau proses Perkembang biakannya sobat Seperti itu ya Nah tip ini bisa dilakukan sobat ya Bagi sobat-sobat Untuk mengurangi jumlah pakan buatan ya Selamat mencoba sobat ya Jadi kita cukup ambil Lumut di daerah sawah sedikit aja Kemudian kita biarkan sobat Nanti dia akan berkembang sendiri Oke sobat semoga bermanfaat ya Assalamualaikum Wr Wb